Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Siapa yang tak kenal dengan, Triswaka, musisi Yogyakarta, yang kini namanya telah dikenal oleh publik, Triswaka, yang bernama asli Tri Aji Swaka, yang lahir di Batu Raja, Ogan Komeringulu, Sumatera Selatan tanggal 15 Mei tahun 1994. Triswaka terkenal karena konten-kontennya yang menjadi trending di Youtube, dengan menyanyikan lagu-lagu yang di cover. Sebelum terkenal saat ini, Triswaka merupakan pengamen kafe Yogyakarta, yang menyanyi dari kafe ke kafe. Triswaka memiliki suara yang khas. Setiap lagi bernyanyi, Triswaka sambil memetik gitar akustiknya. Penampilan Triswaka disukai oleh banyak penikmat musik Indonesia. Sebelum menjadi musisi seperti ini, Triswaka sempat ingin menjadi polisi. Kalau musik aku dulu suka, kayak gitar, keyboard, karena aku kan gak kerja, pengen kerja, ikut-ikut tes polisi dulu. Aku cita-citanya pengen jadi polisi, udah tes tapi gagal, ujar Triswaka. Aku dulu dua kali tesnya malah, namanya cita-citakan, kan dikejarkan, jadi dulu gak tau, pengen aja jadi polisi. Ternyata memang bukan jalannya disitu, bukan jadi anggota, lanjutnya. Intinya jadi polisi, kakak adekku adalah satu, minimal maksudnya, bisa ngelindungin keluarga. Kan bukan jalannya disitu, ujar Triswaka, di konten Youtube Firman Kutraswaka. Setelah gagal jadi polisi, Triswaka akhirnya, pergi ke Yogyakarta, untuk mencari peruntungan. Bukan karena frustrasi gagal, karena memang aku udah jenuh dengan kehidupan. Disana aku sempat jadi sales mobil, tapi mobil truk, keliling tiap hari. Nyebarin brosur tapi susah, dari situ baru berangkat ke Yogyakututur Triswaka, di konten Youtube Firman Putraswaka. Di Yogyakarta, Triswaka sempat bekerja, di toko makanan kucing, atau pet shop. Disela-sela waktu senggangnya setelah bekerja, Triswaka sering menemani Atlani, temannya, yang sedang menyanyi dari kafe ke kafe. Aku suka nongkrong di tempat dia, Atlani, sekedar iseng-iseng jamin, satu lagu udah, ucap Triswaka. Mulai dari sinilah Triswaka, mengamen dari kafe ke kafe. Setiap kali perform, Triswaka, selalu merekamnya, lalu di-upload ke Youtube. Dan beberapa video, yang dia upload ke Youtube, menjadi trending. Akhirnya Triswaka mulai dikenal dan disukai banyak peminat musik, hingga saat ini. Itulah perjalanan karir Triswaka Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.